Meski belum menentukan bakal cawapres Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan mematok target menang dengan suara mayoritas di Pilpres. Salah satu strateginya menarik partai lain ke Koalisi Ganjar. Koalisi pendukung bakal cawapres Ganjar Pranowo terus bergerak. Hari Rabu, elit PDIP, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura kembali menggelar rapat strategi pemenangan Pilpres. Partai politik, pengusung Ganjar sepakat memadukan kerjasama di Pilpres dengan kerjasama di pemilihan legislatif, serta melancarkan komunikasi partai politik dengan relawan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yakin strategi pemenangan Ganjar tetap optimal. Meski belum ada cawapres terpilih, PDIP tetap memasang target menang dengan suara mayoritas. Nanti akan semakin optimal, semakin cepat, semakin terkonsolider. Jadi justru ini merupakan langkah-langkah untuk menyiapkan ketika nanti pasangan dari Pak Ganjar itu diumumkan, sehingga semua sudah bergerak serentak. Bahkan kami menyatukan langkah barisan bersama di dalam pergerakan pemenangan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sehingga ruang lingkup kerjasamanya menjadi lebih luas. Pemiluannya untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari 50% plus 1 dari rakyat. Mesin koalisi Ganjar yang dimotori PDIP menggencarkan komunikasi dengan sejumlah partai politik, baik yang belum bergabung maupun yang sudah memiliki koalisi. Koalisi Ganjar berupaya menarik Koalisi Indonesia Bersatu bergabung mendukung Ganjar. Koalisi atau kerjasama partai politik pengusut Gajar Pranowo ini bisa bertambah lagi. Syukur-syukur teman-teman dari KIP juga nanti akan bergabung. Dan kami sangat menyambut baik jika ketemuan PKB dengan BD Perjuangan kemarin bisa ditindakan juti jadi langkah konkret. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang disebut-sebut masuk tim pemenangan Ganjar, mengaku kerap berkomunikasi dengan PDIP namun belum ada pembicaraan soal tim sukses. Belum, belum. Itu belum pernah dibicarakan. Tapi siap untuk menjadi tim? Oh siap. Komunikasi juga sering. Tapi kan tidak membahas spesifik tentang misalnya tim pemenangan atau apa. Kan nggak pernah. Itu belum. Dan saat ini komunikasi seperti apa dengan PDIP? Oh iya, ketemu kan dari dulu juga. Udah sering ketemu, kenal sudah lama. Saya kenal Bumega juga setelah, sejak saya letnan kolonel dulu mas. Meski tahun pemilu sudah dekat, nyatanya poros tiga cawapres yang mencuat belum menentukan bakal cawapres masing-masing. Diprediksi, mesin koalisi akan bergerak lebih cepat. Sebulan jelang pendaftaran bakal calon Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV